Imam tanpa bayangan jilid 10. Hampir-hampir saja ia tidak percaya kalau pelajar berusia pertengahan yang berdiri di hadapannya sekarang adalah salah satu di antara tiga dewa dari luar lautan yang namanya telah menggutarkan seluruh sungai Telaga, menurut kabar yang tersiar dalam bulim orang mengatakan bahwa Poh Giyokcu telah berusia lanjut, tapi dalam kenyataan keadaannya tidak lebih bagaikan seorang pelajar berusia pertengahan, sudah tentu Pek Inhui merasa amat terperanjat. Sebaliknya Poh Giyokcu sendiri pun merasa tertegun ketika menyaksikan kegagahan serta keagungan Pek Inhui, dengan sorot metu berkilatia awasi wajah pemuda itu sekejap kemudian tegurnya, Hei bocah cilik, apakah kau adalah anggota perkampungan? Hong Yap San Chung Pek Inhui melengak, sebelum ia sempat mengecapkan sesuatu Pek Li Cian Cian telah membentak nyaring Huh berapa besar sih usiamu, berani betul menyebut orang lain sebagai bocah cilik Haaah, 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 haaah Poh Giyokcu menungak dan tertawa terbahak-bahak Nona cilik, kalau usia loohu dibandingkan dengan umur ayahmu, jauh lebih tua, rasanya menyebut kalian sebagai bocah cilik pun tidak terlalu merendahkan derajat kalian bukan Pek Li Cian Cian semakin gusar dibuatnya, sejak kecil ia dibesarkan dalam wilayah Biao yang kehidupan serta adat istiadatnya jauh berbeda dengan daratan Tionggoan, pergaulannya Dengan suku liar mengakibatkan sifatnya pun banyak terpengaruh oleh mereka Dengan wajah berubah hebat segera bentaknya, kau berani bicara lagi Badannya bergerak maju empat langkah ke depan, seng telapak berkelebat membelah angkasa dan langsung membabat tubuh Poh Giyokcu Haaah, 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 bocah cili yang tak tahu sopan santun, serupoh Giyokcu sambil tertawa tergelak, cepat ia kebaskan ujung bajunya ke depan Ayo cepat panggil keluar orang tuamu, baru saja angin pukulan dari gadis itu meluncur keluar Mendadak terasalah segulung tenaga yang tak berwujud menghapus seluruh kekuatan tenaga serangannya hingga lenyap tak berbekas Hal ini membuat hatinya sangat terperanjat Sebelum ia sempat menarik kembali telapaknya tahu-tahu segulung tenaga pukulan yang tak berwujud kembali menggulung tiba melontarkan badannya meluncur Ke belakang, cepat-cepat Pek Inhui maju memayang tubuhnya sehingga tidak sampai jatuh terjengkang ke atas tanah, serunya Kau tidak terluka bukan? Pek Li Ciancian merasa hatinya jadi manis bercampur hangat Seketika itu juga ia melupakan peristiwa terjengkangnya dia oleh dorongan tenaga tak berwujud dari Poh Giyokcu Bibirnya bergetar dan sahutnya dengan manja Aku sudah dipermainkan orang, ayuh cepat gebah pergi tua bangka yang suka mencari kemenangan di antara kaum muda itu Huhuh aku jemuh sekali melihat tampangnya Walaupun dia sudah memiliki watak kejam, telengas dan tak kenal budi dari si dukun sakti berwajah seram Tetapi bagaimanapun sifat kekanak-kanakannya masih belum hilang, kini setelah menjumpai si anak muda itu turun tangan membantu dirinya Seketika itu juga sikap Pek Inhoi yang ketus dan tak berbudi sudah dilupakan sama sekali Aku bukan menolong dirimu, terdengar Pek Inhoi berkata sambil tertawa getir Aku hanya tidak ingin kau bertindak liar seperti itu Setelah merande sejenak, ujarnya lagi dengan nada ketus Kau tak akan berhasil mendapatkan diriku, karena aku tak akan mencintai kaum wanita macam apapun Pada saat itu Pek Li Qian Qian sedang dimabokan oleh kehangatan pelukan si anak muda Terhadap apa yang dikatakan sama sekali tidak didengar olehnya Bahkan masih sengaja menggoyang-goyangkan pinggulnya memperlihatkan kepandainya untuk menghadapi kaum pria yang paling jitu Sayang Pek Inhoi adalah lelaki nomor satu di kolong langit yang tidak doyang menelan rayuan-rayuan semacam itu Terhadap tingkah laku gadis tersebut ia cuma tertawa getir belaka Poh Giok Chu yang berdiri di sisi kalangan dapat menangkap setiap perkataan pemuda itu dengan jelas Dengan pandangan tercengang ia awasi si anak muda itu Orang tua ini merasa rada tidak percaya kalau seorang pemuda yang masih muda belia ternyata memandang benci terhadap kaum wanita di kolong langit Hingga terhadap gadis cantik macam Pek Li Cian Cian pun tidak tertarik Ia gelengkan kepalanya berulang kali sambil bergumam Bocah cilik boleh dibilang betul-betul berhati keji sampai dalam Perkampungan pun ia tak sungkan-sungkan dan mengerti akan belas kasihan Sorot Meta Pek Inhoi berkilat Kenapa? Apakah ucapanku telah salah kuutarakan keluar tegurnya? Poh Giok Chu terkejut, tiba-tiba ia temukan munculnya bekas telapak merah di antara sepasang alis pemuda itu Kian lama bekas merah itu kian bertambah jadi jelas Dengan kaget orang itu berseru tertahan Sungguhkah di kolong langit terdapat manusia semacam ini, gumamnya? Manusia aneh dari luar lautan ini boleh dibilang merupakan seorang jago sakti Yang bisa meramalkan kejadian yang akan datang maupun yang bakal terjadi Ia sadar bahwa bekas merah darah di antara sepasang alis Pek Inhoi Menandakan bahwa dia adalah lelaki nomor satu di kolong langit yang tidak kenal apa artinya cinta Kebanyakan orang semacam ini mempunyai bakat yang bagus serta kecerdikan yang luar biasa Tetapi terhadap persoalan yang menyangkut dendam ataupun sakit hati biasanya teristimewa hapalnya Barang siapa yang pernah melakukan kesalahan terhadap dirinya Maka sebagian besar akan menemui ajalnya di ujung senjata orang itu juga Dengan pandangan tertegun orang tua itu berdiri menjublak Sementara otaknya berpikir lebih jauh Seandainya bocah ini bertemu dengan guru kenamaan maka ia akan menjadi pendekar paling kosen di kolong langit Sebaliknya andai kata ia salah jalan maka dunia akan diobrak-abrik hingga tiada kehidupan yang tenang setiap harinya Banjir darah bakal melanda di mana-mana Pembunuhan kesadisan serta kebrutalan akan meraja lelah di seluruh kolong langit Berpikir demikian, senyuman yang semula menghiasi bibirnya seketika lenyap tak berbekas, tegurnya Hei bocah cilik, siapa namamu? HMM, apakah kau tidak merasa terlalu cerwet untuk mengajukan pertanyaan semacam itu jengek pemuda kita ketus? Pek Inhui, mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara teriakan nyaring Tampak bayangan merah berkelebat lewat It Bon Pit Giok laksana biang lala yang membelah bumi tau-tau sudah melayang turun di sisi tubuh Poh Giok Chu Tetapi ketika dilihatnya Pek Li Cian-Cian sedang menyandarkan diri di dalam pelukan Pek Inhui Air muka It Bon Pit Giok seketika Berubah hebat, seolah-olah terkena gempuran keras untuk beberapa saat lamanya ia berdiri menjublak dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Perlahan-lahan Pek Inhui mendonak, memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin dan berseru ketus Oh oh oh, ternyata kau, 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 aku benci dirimu sampai mati Terjerit It Bon Pit Giok dengan suara gemetar, ia tarik ujung baju Poh Giok Chu dan serunya lebih jauh Supek, ayo kita pergi saja Haaah, 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 yang ajak datang kemari juga kau, sekarang ajak pergi juga kau, waah Ah, sampai aku pun dibikin bingung dan tak habis mengerti oleh sikapmu ini Om Lepoh Giok Chu sambil tertawa terbahak-bahak Diserobot dengan kata-kata yang tajam seperti itu merah jengah seluruh wajah It Bon Pit Giok yang dingin Sekalipun ia sangat membenci diri Pek Inhui, tapi sebagai seorang gadis tak urung merasa malu juga setelah rahasia hatinya dibongkar di hadapan orang Tanpa sadar ia tundukkan kepalanya rendah-rendah dan mengomel sambil mempermainkan ujung baju Supek, kembali kau mentertawakan diriku Menyaksikan gerak-gerik It Bon Pit Giok yang diliputi kesedihan dan kemurungan Suatu bayangan hitam berkelebat dalam benak Pek Giok Chu Wajahnya kontan berubah jadi dingin dan perlahan-lahan ia alihkan sinar matanya ke atas tubuh Pek Inhui Dalam pada itu si anak muda tadi sedang mendorong tubuh Pek Li Cian-Cian dari pelukannya Ia tarik napas dalam-dalam dan suatu perasaan bimbang melintas di atas wajahnya Seakan-akan ia sedang melamunkan kembali kejadian-kejadian yang telah lampau Rupanya Pek Li Cian-Cian tidak mengerti akan maksud pemuda itu mengesampingkan tubuhnya Ia lantas menegur Pek Inhui, mengapa kau tidak peluk tubuhku lagi? Cis, tak tahu malu Maki It Bon Pit Giok sambil meludah ke atas tanah Setelah makian itu terlontar keluar, gadis itu baru sadar bahwa ia sudah buka suara padahal dalam hatinya ia sama sekali tidak mengerti apa sebabnya Perasaan hatinya segera berubah jadi sangat tak enak setiap kali ia saksikan Pek Inhui berada bersama-sama perempuan lain Dalam hatinya ia sangat membenci si anak muda itu, tetapi rasa benci itu ternyata bisa bercampur baur dalam merasa cintanya Eeei, eeei, kau sedang maki siapa bentak Pek Li Cian-Cian dengan mati melotot HMM di tempat ini kecuali kau seorang siapa lagi yang berbuat tak tahu malu Pek Li Cian-Cian yang dibesarkan di wilayah Biau sama sekali tidak memahami akan peraturan yang membatasi atas pergaulan kaum pria dan wanita Ia hanya tahu asalkan seorang pria telah jatuh cinta kepada wanita dan sebaliknya pun demikian maka tiada pantangan-pantangan lagi yang membelenggu hubungan mereka Apakah mereka mau hubungan senggama ataupun tidak orang lain tiada berhak untuk mencampurinya Dengan wajah yang berubah hebat karena menahan gusar, gadis itu berteriak kembali Apa salahnya kalau aku bermesraan dengan dirinya? Kau tahu, setiap bulan tanggal 15 di wilayah Biau pasti diadakan pesta bulan Purnama Dalam pesta tersebut kalau seseorang telah tertarik pada lawan jenisnya maka mereka boleh langsung melakukan perbuatan tersebut di dalam gua Ataupun di balik semak belukar setelah itu berarti pula secara resmi telah disahkan sebagai suami istri Ia merandek sejenak, kemudian dengan gusar bentaknya Dan kini kenapa kau maki aku? HMM kau berani memaki aku berarti menghina diriku Nah rasakanlah sebuah bogem mentahku Diiringi bentakan keras tubuhnya menubruk ke depan, telapak tangannya yang putih halus bergetar Membentuk tiga lingkaran busur di tengah udara kemudian membabat ke bawah menghajar tubuh HMM Melihat datangnya ancaman gadis cantik yang berasal dari luar lautan ini buru-buru menghindar ke samping Makinya, perempuan yang tak tahu malu, rupanya kau memang harus diberi sedikit pelajaran Pada saat itu ia memang berada dalam keadaan gusar Maka sewaktu dilihatnya pekli cian-cian menerjang datang sambil lancarkan babatan Ia segera tertawa dingin, badannya maju tiga langkah ke depan dan menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras Belah aam, suara ledakan dasyat bergeletar mebelah permukaan bumi Sekujur tubuh pekli cian-cian bergetar keras Badannya rontok dari tengah udara dengan wajah pucat pias bagaikan mayat Dengan pandangan mendorong ditatapnya wajah gadis Shiai Bun itu tanpa berkedip Rupanya ia tidak percaya seorang gadis yang sebaya usianya dengan dia ternyata memiliki tenaga dalam yang begitu tinggi Mendadak tubuhnya meloncat mundur ke belakang, teriaknya setengah menjerit Aku mau kau mati konyol di sini hingga tak seorang pun berani menolong dirimu Shiaia berkata perlahan-lahan dia angkat telapak kirinya ke tengah udara kemudian sentilkan ujung jarinya ke muka Mengikuti sentilan jari tangannya tadi segulung asap kabut berwarna merah segera menyebar ke seluruh udara Mendadak air muka Poh Giyokcu berubah hebat, sembari maju ke depan bentaknya Kalau kau berani melepaskan ilmu jari Anghoa Chiei dari wilayah Biau maka akan kutebas kutung jari tanganmu itu Kau harus tahu bahwa ilmu jari Anghoa Chiei dari dukun sakti berwajah seram masih belum terhitung ilmu mahasakti di kolong langit Ancaman itu ternyata manjur sekali, pekli Cian Cian benar-benar tidak berani mengeluarkan ilmu simpanannya Kau kenal dengan suhuku serunya dengan wajah termangu-mangu HMM, dukun sakti berwajah seram terhitung manusia macam apa Ia belum pantas untuk menjadi sahabatku Pekli Cian Cian tidak tahu sampai di mana kelihayan dari tiga dewa tersebut Mendengar pelajar berusia pertengahan itu berani menghina dan memandang rendah suhunya Timbul rasa gusar dalam hatinya, sambil mementak marah teriaknya Kau berani memaki suhuku Bayangan jari berkelebat lewat, di tengah udara segera berkelebat selapis kabut merah yang memanjang bagaikan biang lala diiringi desiran tajam Biang lala merah tadi langsung menerjang tubuh poh giyok cu Dengan tindakan cepat si orang tua dari luar lautan ini menarik tubuh hitbon pit giyok mundur ke belakang, seluruh jubah bajunya mendadak menggembung jadi besar, sambil maju selangkah ke depannya ayunkan telapak tangannya yang segera memancarkan cahaya putih keempat penjuru Bocah yang tak tahu diri, jengeknya sambil tertawa dingin Kau benar-benar terlalu jumawa Hoa Chie yang lihai dan sukar dicarikan tandingannya pun bisa dihancurkan dengan begitu gampang Sebelum dadi sempat menarik kembali serangannya poh giyok cu sudah merangsak ke depan, tangannya berkelebat dan tahu-tahu jari tangan pekli cian cian sudah terjepit di tengah udara Seketika itu juga murid dukun sakti berwajah seram ini tertarik maju ke depan oleh sentakan tenaga lawan Dengan wajah adem bagaikan seljupoh giyok cu mendengus dingin hardiknya Kau perempuan yang tak tahu diri dan berhati keji, bagaimanapun jari tanganmu ini akan kukutungkan untuk diserahkan kepada gurumu si Dewi Hiem bertangan sembilan Ia mengerti sampai dimanakah kelihayan dari ilmu jari Anghoa Chie atau ilmu jari bunga merah yang berasal dari wilayah Biau ini Kepandaian tersebut adalah hasil latihan dari hisapan inti sari pelbagai kabut racun yang ada di wilayah Biau Setelah ke-10 jarinya direndam di dalam racun kemudian menghisap sari-sari racun itu ke dalam jari tangannya Maka setiap kali kepandaian tersebut digunakan maka korbannya pasti akan mati konyol dengan seluruh tubuh hancur lebur karena membusuk Di samping itu dari mayat seng korban akan menyiarkan bau aneh yang dapat membinasakan setiap orang yang mencium bau itu Bukan saja manusia segera mati konyol, sekalipun binatang kecil pun sama-sama nasibnya Boleh dibilang kepandaian ini merupakan kepandaian yang terkeji di kolong langit Dalam pada itu Roh Giyo Acu telah mengambil sebilah pedang kecil berwarna merah keperak-perakan Setelah berkilat di angkasa perlahan-lahan menebas jari tangan pekli cian-cian yang terjepit itu Waktu itu gadis si pekli murid dari dukun sakti berwajah seram ini sudah ketakutan setengah mati di bawah kekuasaan orang Beberapa kali ia berusaha meronta dan coba melepaskan diri dari jepitan tangan lawannya Namun usahanya selalu gagal saking gelisah Bercampur lemasnya keringat dingin mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya Kekuatan untuk melawan pun lenyap tak berbekas Pek Inhoi, jerit pekli cian-cian dengan suara keras Apakah kau rela melihat jari tanganku dipotong orang? Dari balik biji matanya yang sayur Pek Inhoi berhasil menangkap sinar keputusasaan yang dipancarkan gadis itu Hatinya bergetar keras, pelebagai ingatan segera berkelebat dalam benaknya Ia berpikir Meskipun aku tidak menaruh rasa senang atau cinta terhadap diri pekli cian-cian Rasanya tidak semestinya kalau aku berpeluk tangan belaka menyaksikan Ia harus menderita karena jari tangannya ditebas orang Andai kata gadis cantik dan menarik semacam pekli cian-cian betul-betul harus kehilangan sebuah jarinya Aku rasa penderitaan yang dideritanya akan jauh lebih hebat daripada jiwanya dicabut Biarlah Memandang di atas budi pertolongannya yang sudah mencabut bibit racun ulat emas dari dalam tubuhku Aku harus cegah perbuatan poh Giyokcu untuk mencelakai dirinya Berpikir sampai di sini ia lantas meloncat ke depan, bentaknya keras-keras Kalo ocian poe, aku mintakah segera melepaskan dirinya Aku rasa lebih baik kau tarik kembali ucapanmu itu, tukas poh Giyokcu koek dengan suara ketus Tak nanti aku jual muka untuk dirimu HMMM Kalau memang begitu maaf kalau Boampue terpaksa harus berbuat kurang ajar Ia tahu poh Giyokcu salah seorang di antara tiga dewa drai luar lautan Tak akan memberi kesempatan kepadanya Maka sembari meloncat ke depan secara tiba-tiba telapak kirinya melancarkan sebuah serangan dasyat menghantam tubuh lawan Sementara telapak kanannya laksana kilat mencengkeram urat nadi orang tua itu Poh Giyokcu menjengek sinis mendadak ia mengirim satu tendangan kilat untuk memunahkan datangnya ancaman itu Ah 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 ah, begitu dasyat serangan ini membuat Pek Inhui tiada kesempatan untuk menghindarkan diri Si anak muda itu membentak keras, badannya berjumpalitan beberapa kali di tengah udara kemudian meloncat ke bawah dan sekali lagi meluncur ke depan It Bonpit Giyok yang menyaksikan si anak muda itu terpental ke udara karena serangan si orang tua itu wajahnya seketika berubah hebat, buru-buru tegurnya Supek, kau! Kau tak usah khawatir, jawab poh Giyokcu sambil tertawa ewa Tak nanti kulukai dirinya Sementara kedua orang itu masih bercakap-cakap, Pek Inhui bagaikan sesosok bayangan telah menubruk kembali Sebelum poh Giyokcu sempat mengeluarkan jurus serangan untuk menghadapi mara bahaya, sebuah serangan telapak si anak muda itu sudah bersarang di atas bahunya Sekalipun ilmu silat yang dimiliki poh Giyokcu sangat lihai namun ia tak berani menyambut datangnya serangan dasyat itu dengan keras lawan keras Tetapi serangan itu datangnya terlalu cepat, tidak sempat lagi bagi poh Giyokcu untuk menangkis dengan memakai jurus gerakan Dalam keadaan kepepet terpaksa ia harus melepaskan Pek Li Ciancian dan memutar telapaknya menerima datangnya serangan itu Belua am di tengah suara ledakan dasyat yang menggetarkan seluruh jagat, tubuh poh Giyokcu bergetar keras tiada hentinya Sedangkan Pek Inhui terpukul mundur tiga langkah ke belakang baru berhasil berdiri tegak Setiap langkah mundurnya telah meninggalkan bekas telapak kaki sedalam beberapa cun Hal ini membuktikan sampai di manakah taraf tenaga dalam yang dimiliki kedua belah pihak Poh Giyokcu berdiri melengak, rupanya ia tak pernah menyangka kalau Pek Inhui si pemuda yang lemah lembut itu ternyata sanggup menerima kedasyatan pukulannya tanpa roboh HMMM rupanya kau lihai juga serusi orang tua itu dengan suara dalam Dalam kolong langit dewasa ini hanya tiga orang saja yang sanggup menerima pukulanku Sungguh tak nyana kasih bocah cilik pun mempunyai kepandayan sampai ke taraf yang demikian lihai Tidak aneh kalau Pek Giyok menggambarkan sedemikian lihainya Ketika itu Hit Bon Pit Giyok sedang mengawasi jalannya pertarungan antara kedua orang itu dengan metel, terbelalak Tetapi setelah mendengar ucapan terakhir dari supeknya ini ia lantas tundukan kepalanya tersipu-sipu Gadis itu tak berani menengok lagi ke arah Pek Inhui barang sekejap pun Si anak muda itu sendiri pun melirik sekejap ke arah Hit Bon Pit Giyok Mendadak dalam hatinya timbul perasaan murung, kesal dan kesunyian Ketika ia menangkap setiap lirikan Hit Bon Pit Giyok yang selalu ditujukan kepadanya itu Dengan perasaan termangu-mangu pikirnya Kenapa sorot matanya begitu sayu, begitu murung? Apakah hal ini disebabkan karena aku berada bersama-sama Pek Li Cian Cian Sewaktu berjumpa dalam perkampungan Tai Biye San Chung Tempo dulu, teringat betapa bencinya dia kepadaku Tapi sekarang, ia tarik napas panjang-panjang lalu ujarnya Mungkin nona Hit Bon terlalu membesar-besarkan diriku dalam kenyataan Chai Hei masih ketinggalan jauh sekali Kalau dibandingkan dengan diri Kolo Ciam Pue HMMM Poh Giyok Ciu mendengus dingin Bocah sekecil kau sudah berani jumawa dan jual aksi Rupanya kalau aku tidak memberi sedikit pelajaran kepadamu Selamanya kau tak akan gunakan otakmu yang jernih untuk berpikir Jauh-jauh dari luar lautan datang kemari Aku Poh Giyok Ciu bukan cuma ingin mendengar perkataan semacam itu Pek In-Hui segera tertawa dingin Kalau kau menganggap perkataan yang ku ucapkan keluar adalah kata-kata yang terlalu congkak atau jumawa Maka aku harap kau sekarang juga meninggalkan perkampungan Hang Yap San Chung Di tempat ini tak ada orang yang sedang kau cari Pek In-Hui, kau hendak mengusir kami pergi Jerit It Bon Pit Giyok semakin burung Sejak Pek In-Hui tampil ke depan menangani persoalan itu Wajah Pek Li Cian-Cian sudah tidak kelihatan begitu kaget atau takut Seperti semula lagi, ia telah melupakan peristiwa yang baru saja berlangsung Di mana dirinya terjatuh ke tangan orang dan jari tangannya nyaris dipapas orang sampai putus Saat ini dengan bibir tersungging senyuman mengejek serunya ketus Kalau kami hendak usir kalian pergi, terus kalian mau apa? Kau harus tahu Pek In-Hui adalah suamiku Perkataan yang diucapkan olehnya sama pula artinya dengan perkataan yang keluar dari mulutku Ucapan ini diutarakan dengan nada sungguh-sungguh Seolah-olah dia benar-benar sudah mengikat diri jadi suami istri dengan pin Mendengar ocehan yang kacau balau tidak karuan ini kontan pemuda itu jadi mendongkol Dengan wajah berubah jadi merah padam ia melotot sekejap ke arah gadis itu Sementara ia hendak membantah, mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara teguran Siapa yang bernama Pek In-Hui? Ucapan itu merdu bagaikan genta, mengaluni angkasa dan menggema tiada hentinya mengikuti datangnya suara tersebut Pek In-Hui menoleh ke samping Tampaklah seorang nikau tua berjubah abu-abu dengan membawa tasbeh berwarna hitam dan pandangan Yang tajam bagaikan pisau belati menatap wajah Pek In-Hui tak berkedip Nikau tua ini meskipun karena dimakan usia, wajahnya telah berkeriputan Tetapi kecantikan wajahnya di masa yang lampau masih jelas tertera di atas mukanya Hal ini bisa membuktikan bahwa pada masa mudanya Nikau ini pastilah seorang perempuan yang cantik dan menarik Dengan air matu bercucuran membasai pipit bonpit giyok segera berjalan menghampiri sisi nikau tua itu, serunya Suhu Sejak kecil belum pernah Pek In-Hui bertemu dengan seorang nikau yang berwajah penuh melas kasih seperti ini Begitu agung dan penuh kasih sayang seolah-olah kuan impusat dari Lem-Hui Diam-diam ia menghela nafas panjang dan berpikir Nikau tua ini pastilah tiada sinye dari luar lautan Kalau dipandang sikapnya yang agung dan penuh wibawa Semestinya tiada angkara murka yang terpendam dalam hatinya Sungguh aneh sekali Mengapa begitu berjumpa dengan dirinya napsu marah dan kobaran api berangasan yang terpendam dalam dadaku seketika lenyap tak berbekas Dalam pada itu sambil membelai rambut it bonpit giyok yang hitam pekat Tia Tsai Sinye berkata lembut Anakku, sudah ku jelajahi seluruh perkampungan hangyap san cung ini tetapi sama sekali tak ku temui bayangan tubuh dari si pendekar jantan berkapak sakti C.E.Tian Gak Ditinjau dari keadaan tersebut membuktikan pula kalau C.E.Tian Gak bukanlah melarikan diri kemari Aku bukan mencari dirinya, sahut it bonpit giyok sambil gelengkan kepalanya berulang kali Menurut kabar dunia kangyap yang tersiar luas, C.E.Tian Gak adalah Pek In Hoi Tetapi kalau ditinjau dari bukti yang ada di depan mati sekarang Pek In Hoi dan C.E.Tian Gak mungkin adalah dua orang yang berbeda Tia Tsai Sinye alihkan sinar matanya melirik sekejap ke arah Pek In Hoi kemudian menghala napas panjang Ujarnya, pit giyok, antara kening bocah ini terdapat bekas telapak darah Ujung bibirnya menunjukkan ia tak kenal budi dan cinta Urusanmu dengan dirinya di kemudian hari sulit untuk diramalkan mulai sekarang Aku hanya berharap janganlah kau meniru keadaan suhumu sekarang Berbicara sampai di sini ia tertunduk dengan sedih Di atas wajahnya yang agung dan penuh cinta kasih itu terlintas rasa murung yang tebal Dengan sedihit buan pit giyok gelengkan kepalanya dan membungkam dalam seribu bahasa Dalam menak gadis ini kembali terlintas sikap dingin, ketus, angkuh dan jumawa yang diperlihatkan Pek In Hoi sewaktu ada di depan perkampungan Tai Biye San Chung Dia pernah menusuk perasaan halusnya dan menyinggung gengsinya sebagai seorang gadis Ia pernah pula mengacaukan pikiran serta perasaan hatinya yang semula tenang bagaikan permukaan telaga Sebelum ia menginjakan kakinya di daratan Tionggoan belum pernah ada persoalan yang merisaukan hatinya Tapi sekarang ia mulai merasakan penderitaan dan siksaan Kesemuanya ini Pek In Hoi lah yang memberikan kepadanya Oleh karena itu ia sangat membenci diri si anak muda itu Tetapi ia pun mencintai dirinya Pek Li Cian Cian melirik sekejap ke arah Niko Tua itu mendadak tegurnya Hei Niko Tua, benarkah barusan kau telah memasuki perkampungan kami? Benar, aku hendak mencari ayahmu karena ada suatu urusan penting Belum habis ia berkata, dari dalam perkampungan telah berlari datang seorang lelaki ketar Di belakang lelaki itu berjalan mengikuti seorang kakek tua beralis tebal berjenggot hitam Serta seorang nenek tua yang membawa tongkat hitam terbuat dari baja Lelaki tadi segera menuding kemari Sementara kakek beralis tebal serta nenek tua itu laksana kilat meluncur datang Hoore, ayahku datang teriak Pek Li Cian Cian kegirangan Mendengar seruan itu pinter peranjat, sorot cahaya buas memancar keluar dari balik matanya Di ujung bibirnya yang tipis tersungging senyuman dingin dan sadis, diam-diam pikirnya Si kakek tua itu mungkin adalah cungcu dari perkampungan ini HMM si dukun sakti berwajah seram hampir saja mencabut selembar jiwaku Tunggu saja saatnya, aku pasti akan memberikan sedikit kepadanya Sementara itu terdengar Hang Yap Cungcu telah menegur sambil tertawa seram Siapa yang sedang mencari aku pelihie? Omih Tohu Tia Caisin Nye merangkap tangannya memuji keagungan Buddha Lalu sahutnya, Pek Li Cicu, apakah kau masih ingat dengan diri Pin Nye? Begitu melihat nikau tua itu, air muka Pek Li Kie seketika itu juga berubah hebat Kau, kau adalah Tia Caisin Nye Tia Caisin Nye menghela napas panjang Kedatangan Pin Nye jauh-jauh dari Laut Timur menuju ke daratan Tionggoan Semuanya ada tiga persoalan yang akan kuselesaikan Persoalan yang pertama adalah persoalan yang menyangkut peristiwa pembunuhan terhadap Pek Bun Kiat Pemilik peternakan naga putih di wilayah Sepak pada 15 tahun berselang Begitu disebutkannya peristiwa itu mendadak sekujur badan Pek Li Kie gemetar keras, dengan suara bergetar serunya Apa sangkut pautnya antara peristiwa berdarah itu dengan perkampungan Hang Yap San Cung kami? Sewaktu kau bersama It Bun Kiat mengusahakan peternakan naga putih di wilayah Sepak Sudahulu ia pernah menyerahkan sebatang Pek Siu Peopit Kumala Pusaka Gajah Putih kepada dirimu Pin Nye berharap si cu suka memandang atas hubungan persahabatan kalian dengan It Bun Kiat Selama banyak tahun suka menyerahkan batang Kumala itu kepadaku Makin mendengar perklik Hie semakin terkejut Sambil meloncat mundur dua langkah ke belakang serunya berulang kali Tidak ada, tidak ada Si cu, kalau kau berbuat demikian maka tindakanmu itu adalah keliru besar Kata Tia Chai Sin Nye dengan nada kurang senang Batang Kumala Pek Siu Peopit tersebut mempunyai sangkut paut yang amat besar Atas asal usul kelahiran murid Kurit Buon Pit Keliyok Meskipun benda itu termasuk suatu jenis benda mustika tetapi HMMM Sama sekali tak ada kejadian seperti ini Tukas si dukun sakti berwajah seram secara tiba-tiba sambil mendengus dingin Pek Li Chung Chu sama sekali tidak mengambil Kemala Pusaka Gajah Putih itu Kau suruh ia dapatkan benda itu dari mana untuk diserahkan kepadamu Pert Inhoi yang segera teringat kembali atas perbuatan si dukun sakti yang hampir saja mencabut jiwanya dengan racun ulat emasnya Mendengar dia ikut buka suara hawa amarahnya segera berkobar hebat Mendadak ia maju beberapa langkah ke depan lalu bentaknya keras-keras Kiu Bo Antoh Ayo cepat bergelinding kemari Dukun sakti berwajah seram melengak Rupanya ia tak menyangka kalau seorang pemuda yang masih muda belia berani membentak dirinya secara kasar Sebagai seorang jago yang merajai wilayah Biau Suku-suku liar di situ pun sama-sama menaruh hormat kepadanya Apalagi seorang pemuda macam dia Mendengar teriakan yang begitu jumawa amarahnya seketika memuncak Dengan badan gemetar keras saking gusarnya ia berseru Keparat cilik yang tak tahu diri Rupanya kah sudah bosan hidup di kolong langit Sekali njot badannya meloncat ke muka Toya baja berwarna hitamnya langsung diayun ke depan Diiringi suara desiran tajam yang membelah bumi Dengan suatu gerakan yang mengerikan dia babat tubuh si anak muda itu Buru-buru Pek Inhui menekuk badannya dan loncat ke udara dengan gerakan cepat bagaikan kilat Dengan suatu gerakan yang manusia berhasil menghindarkan diri dari ancaman tersebut Kiyo Bo Anto teriaknya setengah menjerit Dengan racun ulat emas kau telah membinasakan C.E. Tian Gak Kau harus tahu aku Pek Inhui adalah sahabat sehidup semati dengan dirinya Ini hari aku akan menuntut balas bagi kematian sahabatku C.E. Tian Gak Telapak kirinya laksana kilat meluncur ke depan mengirim satu babatan Segulung angin pukulan yang maha dasyat Seketika menggulung keluar memaksa tubuh si dukun sakti berwajah seram itu terdesak miring Dan harus meloncat mundur ke belakang Melihat kehebatan lawannya dukun sakti berwajah seram itu segera mendongak dan tertawa keras Haaah, 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 setelah C.E. Tian Gak mati Kini muncul lagi seorang Pek Inhui Andai kata aku si dukun sakti berwajah seram tak berhasil menahan dirimu di dalam perkampungan Hang Yap San Chung ini Mulai ini hari aku tak akan muncul lagi di dalam dunia persilatan Watak berangasan dari jago kelas 1 yang berasal dari wilayah Biawi ini tidak kalah dengan kaum pemuda Setelah menjerit aneh toya bajanya segera diputar di tengah udara hingga menimbulkan kilatan cahaya yang amat tajam Kemudian langsung menghajar ke muka Pek Inhui tarik napas dalam-dalam Ia hendak menggunakan kesempatan dikala ia belum sempat mengeluarkan segala macam Ilmu beracunnya untuk mencabut selembar jiwanya dengan menggunakan ilmu sakti tai yang sem si ye Sebab kalau tidak Hawa sakti surya kencana dikerahkan mengelilingi badan satu kali Kemudian dihimpun semuanya ke dalam telapak kanan itu perlahan-lahan di angka tinggi ke tengah udara Pek Li Qian Qian adalah orang yang paling gelisah di antara semua yang hadir di situ Ia tak menyangka kalau Pek Inhui segera turun tangan setelah berjumpa dengan gurunya Dalam cemasnya ia takut gurunya si dukun sakti berwajah seram telah melukai si anak muda itu Segera teriaknya Pek Inhui, kau bukan tandingan suhuku, ayo cepat kembali Ia merandek sejenak, kemudian sambil menoleh ke arah gurunya ia berteriak lagi Suhu, dia adalah, dia adalah, janganlah kau melukai dirinya Pek Inhui terkesiap, hampir saja tenaga murni yang telah dihimpun itu buyar kembali Ia segera keraskan hatinya dan mendengus dingin Hawa murni disalurkan keluar mengikuti suatu gerakan serangan yang aneh Hawa panas yang amat menyengat badan berbarengan dengan kilatan cahaya yang menyilaukan mati segera menggulung keluar Mimpi pun si dukun sakti berwajah seram tak pernah membayangkan Pek Inhui berhasil menguasai tai yang sin keng ilmu mahasakti dari negeri tai li Ia merasakan gelombang hawa panas yang luar biasa Sahabatnya menghantam sekujur badannya membuat ia menjerit ngeri Dadanya terhajar hangus oleh kilatan cahaya merah yang membara itu dan tak ampun lagi jiwanya melayang meninggalkan raganya Dengan wajah amat terperanjat bercampur tercengang Tia tai sin niye berseru keras Ia tak percaya kalau seorang pemuda yang Masih demikian mudanya ternyata berhasil melatih ilmu ganas yang mahasakti itu hingga mencapai taraf yang begitu sempurna Sementara itu Pek Li Cian Cian telah menjerit ngeri dengan penuh kesedihan Pek Inhui, kau betul-betul amat kejam Si anak muda itu hanya merasakan darah panas bergolak dalam dadanya Rasa penasaran dan mangkel yang semula menyumbat dadanya segera membuyar dan lenyap Ketika ia saksikan kesedihan serta kesengsaraan dari Pek Li Cian Cian timbul rasa sedih dalam hati kecilnya Buru-buru ia melengos kemudian njotkan badan berlalu dari situ Memandang bayangan punggung Pek Inhui yang kian menjauh dari pandangan Itbun Pit Giyok yang selama ini hanya membungkam saja tiba-tiba merasakan golakan perasaan yang sukar dikendalikan Segera dia pun njotkan badannya menyusul, teriaknya keras-keras Pek Inhui Dalam sekejap meto bayangan tubuh kedua orang itu sudah lenyap di balik kegelapan yang mencekam seluruh jagad Pada waktu itu Pah Giyok Ciumaju merangsek dan mencengkeram tangan Pek Li Kie, serunya Kalau kau tidak serahkan kumala pusaka Pek Siu P.O.O.P. kepada kami, perkampungan Hang Yap San Cung ini akan kami ratakan dengan tanah Dengan penuh penderitaan Pek Li Kie berteriak keras Bukan aku yang mengambil benda itu, benda itu betul-betul tidak berada di sini Ketika Itbun Kiat menyerahkan benda itu kepadaku Tempo dulu Hoa Pek Tuo telah merampasnya dari tanganku Ah 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 ah, jadi kalau begitu kematian dari Itbun Kiat pun ada sangkut pautnya dengan Hoa Pek Tuo Seru Tiat Saishin Nye dengan hati terkejut Air muka Pah Giyok Ciumaju pun berubah hebat, sambil melepaskan Pek Li Kie dari cekalannya ia membentak Ayuh berangkat, andai kata Hoa Pek Tuo benar-benar tersangkut dalam kasus pembunuhan terhadap pemilik peternakan naga putih di wilayah Sepak Sekalipun aku harus keluarkan ilmu Pah Giyok Cie Siye dia pasti akan kubunuh sampai mati Tiat Saishin Nye merangkap tangannya memuji keagungan Buddha Kemudian bersama-sama Pah Giyok Ciu berlalu dari situ dan lenyap dibalik kegelapan Titik Angin malam berhembus lembut membelah kesunyian yang mencekam Di tengah malam yang gelap 12 buah lampu lentera dengan dibagi dalam 8 sudut bergelantungan di sekeliling sebuah telaga besar Membuat permukaan telaga jadi terang-benerang Di tepi telaga pada saat itu telah dipenuhi oleh para jago yang berdatangan dari seluruh penjuru kolong langit Mereka berdiri dalam suasana yang hening tak seorang pun yang buka suara ataupun bercakap-cakap Semua pandangan metu tercurahkan pada sebuah pagoda di tengah telaga Terang suara lonceng yang nyaring mendadak berkumandang di tengah udara dan mengalun di sisi telinga para jago Lama sekali suara itu baru sirap kembali Suasana mulai gaduh dan suara berbisik mulai terdengar menggema dari antara para jago Setelah suara lonceng tadi sirap Dari dalam bangunan pagoda di tengah telaga perlahan-lahan berjalan keluar chentong Serta kului dua orang, setibanya di tepi telaga mereka saling berpisah ke kiri kanan Dan memandang sekejap ke arah para jago yang hadir di sana Terdengar kului berkata sambil tertawa Saudara-saudara sekalian tentu sudah lama menunggu bukan? Dalam pertemuan para nghiong yang diselenggarakan di tepi telaga Malam ini, entah para jago dari delapan perguruan tiga partai lima lembah serta sepuluh benteng sudah pada berkumpul semua atau belum Suasana di empat penjuru hening dan sunyi untuk beberapa saat lamanya Tiba-tiba terdengar seorang kakek tua dengan suaranya yang serak Kecuali orang-orang dari partai sauling, partai butong serta partai tiamcong Boleh dikata semua anak murid perguruan lain telah hadir di sini Bagian 19 Mendengar ucapan itu kului jadi naik pitam, teriaknya dengan penuh kemarahan Apa? Ada anak murid perguruan yang tidak ikut menghadiri pertemuan ini? Bukankah di atas surat undangan sudah kami jelaskan bahwa kecuali ciang bunjiannya sendiri yang hadir orang lain tidak diperkenan ikut datang kemari? Teriakannya yang disertai oleh hawa amarah ini kontan disambut dengan sikap tidak puas oleh para jago lihai dari pelbagai partai serta perguruan Terdengar dengusan dingin berkumandang simpang siur dari antara gerombolan hadirin Seorang pemuda loncat keluar dari barisan adalah segera berteriak keras Apa maksud ucapanmu itu? Ciang bunjian kami toh bukan manusia penganggur yang punya banyak waktu luang Apa salahnya kalau dari partai kami diutus para anak muridnya untuk mewakili? Apakah kecuali ciang bunjian sendiri orang lain tak boleh mewakili? HMM Siapa kau? Anak murid partai Tiong Lem Luliang Jien Aku perintahkankah saat ini juga enyah dari perkampungan Taibie Sanjung Di tempat ini kekurangan satu partai Tiong Lem masih terhitung seberapa Kalau ciang bunjian kalian di dalam tiga hari tidak datang kemari Mohon maaf HMM Jangan salahkan kami Kalau partai kalian secara mendadak menemui bencana kehancuran total Dengan diucapkannya perkataan semacam ini sudah jelas kemanakah maksud tujuan orang si Cian ini Saking gusarnya air muka Luliang Jien seketika berubah jadi hijau membesi Ia melangkah maju setindak ke depan sambil menuding ke arah Cian Tiong makinya Partai Tiong Lem kami sama sekali tidak butuh menjelat pantat kalian orang-orang dari perkampungan Taibie Sanjung Siapapun tahu sampai dimanakah ambisi kalian untuk mengundang semua partai ini HMMM Bukankah kamu hendak mengangkangi dunia persilatan Huh Anak murid partai Tiong Lem kami nomor satu yang tidak setuju dan akan selalu menentang maksud kalian itu Selesai berkata dingin, ia putar badan dan segera berlalu Mengikuti tindakannya tersebut 5-6 orang jago lihai dari pelbagai partai segera ikut berlalu pula dengan wajah penuh kegusaran Melihat tingkah laku orang-orang itu, Cian Tiong segera mendongak dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 siapa yang berani berlalu dari sini mengikuti jejak anak murid dari partai Tiong Lem itu Berarti pula menjadi musuh dari perkampungan Taibie Sancung kami Asal sesudah melewati malam ini kalian akan tahu sampai dimanakah kelihayan dari kami perkampungan Taibie Sancung Sebagian besar para jago yang diundang untuk menghadiri pertemuan para jago pada malam ini Boleh dikata menaruh rasa juri terhadap pengaruh serta kekuasaan perkampungan Taibie Sancung Meskipun di dalam hati mereka merasa tidak puas tetapi teringat akan kelihayan dari sepasang iblis yang berasal dari samudera Seng Sud Hai Terpaksa semua orang harus menekan kobaran hawa amarah serta rasa tidak puas itu di dalam hati saja Tak seorang pun yang buka suara ataupun membantah Ngacobelo ngacobelo Dari dalam bangunan pagoda air di tengah telaga berkumandang suara bentakan nyaring Dengan ketakutan Tiong serta kului tundukan kepalanya dengan sikap menghormat Mereka tak berani mendengar lagi Bersamaan dengan menggemanya suara bentakan tadi Si iblis sakti berkaki telanjang Kong Yoleng beserta istrinya si iblis Hiyamku malah hijau miliok nih mau munculkan diri dari balik ruangan Ciak Kak Sinmo menjura lebih dulu ke para jago yang hadir di sisi telaga Kemudian teriaknya dengan suara keras Harap saudara-saudara sekalian suka memaafkan diri muridku yang terlalu angseran serta berangasan itu Bila mana sudah menyalahi saudara sekalian mohon dimaafkan sebesar-besarnya Mengenai persoalan diselenggarakannya pertemuan para jago pada malam ini Mungkin sudah terjadi kesalahpahaman di antara kalian Ia merandek sejenak Kemudian terusnya Adapun tujuan Siao Teh mengundang saudara sekalian untuk jauh-jauh berkumpul di dalam perkampungan Tai Biye San Chung pada malam ini Bukan lain adalah untuk mengajak saudara-saudara sekalian merundingkan satu masalah yang cukup serius Kalian tentu tahu bukan bahwa di dalam tubuh partai besar yang bercokol di dalam dunia persilatan seringkali terjadi pertumpahan darah Hanya disebabkan satu persoalan kecil saja Pertumpahan darah itu seringkali menggoncangkan ketenteraman serta ketenangan dunia kangong Untuk menghindarkan diri dari kekacauan-kekacauan yang tidak diharapkan itu Maka sengaja Siao Teh undang saudara sekalian untuk berkumpul di sini membicarakan masalah tersebut Aku berharap agar Cui sekalian dapat memilih seorang pemimpin untuk menduduki kursi bengcu khusus untuk menangani masalah yang menyangkut soal pertumpahan darah tersebut